Halo Akhirnya guys Aku beli mobil Hai guys Aku mau otw dulu ke depan Jadi aku mau dihancurin sama papaku ke depan kok merah sih Jadi ya gitu deh tunggu ya Eh Guys Aku udah di mobil Udah gak sabar Intin ngepot Aku aja belum bisa Ntar belajar Udah gak sabar pengen lihat kayak gimana sesuai sama foto atau enggak Ini sih apa nego nego harga ya Kalau oke langsung Cus Pokoknya Aku gak sabar banget deh guys Nah ini aja gue Guys udah sampe Kita udah sampe nih Aduh Tinggal menuju ke katanya blok A ya Kita udah blok A Jadi kita belinya tuh kayak mobil bekas gitu Mobil second Tapi yang second yang masih pada bagus-bagus tuh Iya Ini masih pada bagus-bagus banget Soalnya kalau beli baru guys Pasti harganya jatuh dan rugi Kalau beli baru malah jatuhnya rugi Yang kinclong mas Guys Jadi ini mobilnya Terima Masih bagus kan Masih bagus kan Ini masuk vlog loh mas Jangan mas Emang kenapa Aku gak ngerti apa-apa guys Jadi ikutin aja Ini Aku beli mobil Aku beli mobil Yeay Itu masih pada bagus banget Ini masih ada plastiknya Terus juga dia dalamnya Bener-bener bagus Kinclong banget Apa dia touch screen gitu ya Oke ya Bassnya oke ya Ya untuk radio Bagus apalagi MP3 kan Terus ini Tombol untuk kalian Ini tuh icon Kalau kalian angkat lepon Kalian pencet disini Oh gitu Jadi ini buat naikin volume Ya jadi gak usah repot Takut mengganggu konsentrasi nyutir kalian Tuh iya udahlah Pokoknya bersyukur deh Bagus ini Hadam Cukuplah buat berdua doang Hahaha Coba Lalu kita buka yang belakang Nih Ya kayak standar-standar aja Pada biasanya guys Nasi bagus banget Geluarnya juga mulus banget guys Sumpah Apa Ngapain Kalian kalau mau beli mobil Bisa disini guys Ini tokonya ini Nanti ada Bapak Yosep Kalau kalian mau beli mobil Bekas ada disini Bapaknya baik banget lah Ya gak pak Iya Tuh Kalian bisa ke toko ini ya Ini adanya di Bursa Jaya Bintaro Gapapa 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 Namanya itu tuh Astaga ini Namanya itu OMG guys Akhirnya Mobilnya dibawa pulang Kita udah deal Udah oke Kan aku gak bisa nyetir Gak lancar Jadi dia yang bawa Hei Gak ngebut Eh jangan dong Oh jangan Yeay Seneng banget Sumpah kalian semua yang udah support Aku dan Michael Terima kasih banyak guys Karena tanpa kalian Aku bukan siapa-siapa Karena sekarang juga aku bukan siapa-siapa guys Sumpah Ini karena kerja keras aku Hasil karya aku Dan bantuan dari Tuhan Usaha aku Bantuan dari Tuhan Yesus Terus juga karena support-support kalian Tentunya support dari Ayang Mbe Hai Soalnya kayak aku kan gak ngerti masalah mobil gitu ya Jadi aku serahin ke dia semua Dia yang ngerti mesin segala macem Yang penting Aman Nyaman Dan sesuai sama tabungan Dan juga kantong aku Jadi kalo misalnya Rusak Atau ada segala macem Gak Apa ya Gak Gak nguras kantong gitu Jadi kalian jangan mikir Oh gue bisa beli mobil ini Bisa Tapi kalo ada rusak spare partnya Nah Mahal ya kan Jadi kalian harus pikirin juga Jadi kayak Gak nyesel banget beli yang second Karena kan kalo Kata kamu beli yang Baru Harga jatuh Malah rugi ya Rugi banget dan Boleh beli second Tapi kalian harus Lihat kondisi mobilnya Jangan second Tapi yang udah jelek ngapain gitu loh ya kan Kayak aku aja kayak hoki banget Dapet yang 2018 Iya Cuma baru 2 tahun Tapi belum 2 tahun Nanti September ya Baru 10.000 km Umur 2 tahun Ini mobil jarang dipake banget Udah keliatan Terus juga Dari segi harga Baunya aja Masih bau jok baru Beneran Masih bau jok baru gitu guys Sumpah Ini aku seneng banget sih Di dalemnya Akhirnya Dan untuk kalian semua Yang lagi Mencari Peluang Untuk kalian semua Yang lagi Mengumpulkan uang Untuk kalian yang lagi nabung Atau yang kalian belum nabung Cepet nabung sekarang Karena kita di masa depan Gak tau guys Bakal jadi apa Dapet pasangan seperti apa Kerjanya gimana Makanya kita harus nabung Dari sekarang gitu Banyak yang nanya ya Tabungan emas tuh kayak apa ya Nah Kalau aku taunya dari dia pertama guys Jadi Pertama yang nabung tuh si Michael Dan aku ikut-ikutan nabung Aku akhir 2018 Aku awal 2018 Jadi dia sistemnya gini guys Jadi Daripada kalian deposito Deposito Itu kan kalian nabung uang Uang tuh mata uang bisa turun Tiap tahun dolar naik kita turun Nah kalau nabung emas Misalnya gue kayak Contohnya gue 2018 awal Itu Gue nabung Harga emas 1 gram Ini emas murni ya Gak ada ukuran berapa karat Menjadi logam mulia yang kotak itu Jadi Per gramnya itu 600 ribu Per gramnya Nah Gue nabung misalnya 1 juta 200 Berarti gue punya saldo 2 gram Ya Contohnya misalnya Eh 2020 Gue nyairin nih 2 gram ini Lu dapetnya gak 1 juta 200 lagi Lu mengikuti harga emas sekarang Misalnya 800 ribu Kali 2 gram Gue dapet 1,6 Karena aku waktu itu kan nabung dari 2018 Sampai sekarang nih Nah Nah pas kemarin lagi covid ini kan unblock semua kan Iya Semua ekonomi unblock Dan harga emas tuh naik Nah itu aku kayak hoki banget Dan kayak beruntung banget Kayak jalan Tuhan Untuk aku bisa beli mobil Karena emang emasnya lagi tinggi Iya Yang aku beli 1 gramnya cuma 620 650 Sekarang Naik turun gitu ya Dan kemarin aku cairin 1 gramnya itu 850 guys Tuh guys jadi Bayangin kalau kalian punya 20 gram Untungnya berapa Kalau 12 gram mungkin kayak tadi gue contoh 1,2 jadi 1,6 400 ribu 400 ribu 2 gram Kalau 20 gram 4 juta Iya makanya Ya kan Kita juga pintar-pintarnya sih Jangan langsung nabung 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 Tapi kita cari dimana waktu Pas mas turun Soalnya kan ada aplikasinya Tapi kalian jangan lama nunggu juga Takutnya aku baru naik Lugi juga kan Jadi misalnya Kesempatan punya uang nih Wah kumah nabung nih Lagi naik apa lagi turun nih Gitu kan Kalau lagi turun sikat Kalau lagi naik jangan Tunggu besok Eh ternyata besok naik lagi Yaudah hajar Takutnya besoknya naik lagi Gitu dia biasanya sekali naik 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 terus gitu Nah kalau kita itu nabungnya di penggadean Terus aku lupa bawa kartu tabungannya Jadi kayak gini nih Nih kayak gini Nanti screenshot aja Nanti kalau kalian mau buka tabungan Kalian bisa langsung ke penggadean terdekat Di kota kalian Terus bilang aja Mas Mbak mau buka tabungan emas Bukan cicilan emas Bukan tabungan emas Pokoknya tabungan emas Dan itu tuh kita mau ambil Berapa pun Kapanpun bisa Bisa jadi nggak kayak deposito Deposito kan harus 6 bulan atau setahun sekali Kalian butuh uang susah Ini enggak Oh lu butuh duit Dateng Kairin gua mau butuh sejuta Yaudah sejuta Mengikuti harga gramannya sekarang Jadi yang berkurang adalah Saldo graman kalian gitu Di buku tabungan tuh Bukan nominal kalian Tapi gram Berapa gram Dan kita tuh Bukan nabung uang Jadi nabung emas Gitu Tapi emasnya tuh nggak kita pegang Gapai-gapai yang saldo aja Jadi Lu mau ambil uang bisa Lu mau cetak Bentuk bisa Gitu Dan juga aku tuh Pertama awal-awal nabung tuh Nggak langsung gede guys Jadi kayak 300 400 500 Jadi kalau pas lagi ada uang Aku langsung nabung Dan kalau misalnya lagi emasnya murah Langsung aku tabungin gitu guys Jadi kalau kalian yang mau buka tabungan di penggadehan Nggak usah ragu Minimal cuma 100 ribu udah bisa ya Ya pokoknya modal awal 100 ribu 100 ribu aja kalian udah bisa buka tabungan emas Jadi misalnya setiap minggu nih kalian mau nabungnya 200, 200, 200, 200 atau 100 itu bisa Makanya kalian harus berguna di masa muda kalian oke Jadi semangat guys Terima kasih yang udah nonton Semoga video ini jadi motivasi kalian Untuk cepet nabung Untuk cepet dapet cita-cita kalian goals kalian apa Bye Terima kasih yang udah nonton Semoga jadi motivasi ya Jadi motivasi ntar Megang ini Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax